Intro Pernah ke musium mandiri satu rikad yang lalu? Hmm, kira-kira ada nggak ya perubahannya dengan tahun yang sekarang? Yuk kita langsung tanya dengan sahabat musium. Intro Nah, benar sekali sahabat musium. Jadi di musium mandiri terdapat QR Code agar lebih memudahkan mengetahui tentang sejarah dari koleksi yang ada. Misalnya seperti telepon ini. Hanya dengan mengeskai QR Code tersebut, informasi mengenai telepon akan muncul. Selain itu, sahabat musium juga dapat mencoba layar touchscreen yang berada di dekat loket untuk mengetahui sejarah-sejarah terdahulu seperti titik temu jaringan perdagangan global. Yang tadi tuh, ada apa? Dia bisa nyatet alamat. Itu kayak zaman dulu nyatet alamat tuh gimana? Begitu, musium tuh segala macam mode dari zaman dulu tuh ada lengkap gitu sama musim ATM. Kayaknya dulu nggak ada ya? Nggak ada, nggak ada. Oh sama ini, sekarang lebih banyak dioramanya. Itu lumayan seru sih. Dan tiap masuk ruangan kadang nggak ada musiknya. Jadi, di musium yang diri terdapat koleksi unik yaitu mesin pencetak alamat nasabah. Sahabat musium, kebayang nggak sih kalau dulu untuk pencetak alamat itu perlu menggunakan mesin seperti ini? Nah, jika sahabat musium ingin melihat mesin tersebut, maka dapat melihatnya di ruangan mesin tik. Jika sahabat musium ingin melihat koleksi lainnya, maka dapat melihat mesin ATM. ATM pertama kali diperkenalkan yaitu pada tahun 1960. Namun, ATM ini sudah tidak lagi beroperasi ya, teman-teman. Hal menarik lainnya adalah ruang sejarah tanah paksa yang dilengkapi dengan diorama sehingga dapat perasakan sensasi suasana pada masa tersebut. Nah, itu dia tanggapan dari kata mereka tentang musium mandiri. Tentunya banyak sekali ya perubahan di musium mandiri. Jadi, kapan nih kalian mau berkunjung ke musium mandiri? Yuk, ajak sahabat atau teman kalian. Kami tunggu ya kehadirannya. Salam musium, musium di hatiku. Dadah!